Halo semuanya, balik lagi di Official Kompli Selular bersama saya Ijai dan seperti yang udah kalian lihat di atas atau di bawah ini ya bisa dibilang disini ada HP yang bakal kita adu lagi yang disini juga udah kelihatannya yaitu dari Realme GT Neo 3T yang baru keluar kemarin dan juga ada Poco F4 5G yang dimana kedua HP ini bisa dibilang bakalan sengit kalau misalnya kita adu kali ini tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami oh iya jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya ya disini langsung aja bakal kita adu dari segi harganya dulu ya guys ya kalau misalkan dari segi harga sih ini bisa dibilang beda tipis buat rangenya sendiri ini sama-sama dapet di 5 jutaan tapi ya ada perbedaannya sedikit yang dimana buat Realme GT Neo 3T ini dia cuma ada satu varian yang dimana variannya sendiri ada di 8x128G dan harganya sendiri dibanderol di harga 5,499 juta aja sementara buat Poco F4 ini dia ada dua varian yang dimana varian terendahnya itu ada di varian 6x128 di harga 5,199 jutaan dan di varian tertingginya nambah sekitar 500 ribuan itu dapet di 8x256 yang dimana harganya sendiri dapet di 5,699 jutaan nah disini kalau misalkan kita bandingin dari segi harganya kita ngambil Poco F4 ini bagian di harga tertingginya yang dimana 8x256 kalau misalkan saya harus milih sendiri ya kalau saya sih mungkin saya lebih pilih Poco F4 yang dimana kalau misalkan kita milih Realme GT Neo 3T yang masih 8x128G nanggung gitu tinggal nambah 200 ribu kita dapet Poco F4 yang dimana storage nya sendiri udah dapet gede banget dapet di 8x256 di harga 5,699 jutaan nah kalau misalkan dilihat dari segi harga dan juga segi kapasitas RAM nya bisa dibilang ini bisa dikit imbang ya tapi kalau misalkan saya harus ngasih poin ya ini Poco F4 ini saya bakal kasih 1 poin yang dimana dia dapet di varian 8x256 dan juga di harganya yang bedanya 200 ribu dari Realme GT Neo 3T ini jadi 1 poin buat Poco F4 5G ini nah setelah dilihat dari harganya semuanya sih tergantung dari kalian ya dari harga dan lain-lainnya sekarang kita beralih di bagian bodinya yang dimana kalau misalkan disini udah kelihatan ya dari bodinya dua-duanya ini sama-sama bakalan cepet kotor ya mungkin disini agak kurang kelihatan tapi disini kalau misalkan dilihat dari mata saya disini udah jelas-jelas bakal ninggalin sidik jari buat kedua HP ini cuma bedanya disini desain bagian bodinya beda ya yang dimana buat Poco 5G ini Poco F4 5G ini dia modelnya kayak ada lapisan kacanya sementara buat Realme GT Neo 3T ini dia lebih ke soft atau doff gitu ya jadi dari segi desain sendiri ini beda jadi tergantung dari kalian masing-masing kalau misalkan dinilai dari segi desainnya dan dari segi kamera juga desain kameranya bener-bener beda kalau misalkan dari Poco F4 ini dia bentuknya sangat beda dan juga kelihatan menonjol ya dibandingkan Realme GT Neo 3T yang desain kameranya gitu-gitu aja tapi buat dari segi bodi yang dimana bodinya sendiri juga ini beda Realme GT Neo 3T ini dia bodinya ada sedikit bulat dan juga gak terlalu ngotak banget buat HP-nya sementara disini Poco F4 ini dia bener-bener ngotak tapi yang ngotaknya gak yang tajem masih enak buat digenggam buat keduanya jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai saya sendiri juga agak bingung tapi disini ada nilai plus dari Poco F4 yaitu buat Poco F4 ini dia dapet sertifikasi IP53 yang dimana udah anti-dust dan splash resistant jadi buat Realme GT Neo 3T ini menurut GSM Arena dia belum dapet sertifikasi dari IP53 tapi kalau misalkan saya harus ngasih nilai disini Poco F4 bakal lebih unggul lagi ya karena udah ada sertifikasi IP53 jadi satu poin lagi buat Poco F4 ini walaupun dari berat sih lebih terasa berat Poco F4 ya dibandingkan Realme GT Neo 3T ya sekarang kita masuk di bagian layarnya yang bisa dibilang layarnya sendiri bisa dibilang mirip-mirip ya buat layar Realme GT Neo 3T ini dia dapet layar lebat layar ini sendiri dapet di 6,62 inch AMOLED dan juga 120Hz dan proteksi layarnya sendiri udah pake Corning Gorilla Glass 5 sebentar buat lawannya yaitu Poco F4 sendiri dia juga sama dapet di 6,67 inch beda beberapa inch aja dari Realme GT Neo 3T ini dan buat Poco F4 ini dia juga dapet AMOLED display dan juga udah 120Hz buat proteksinya sendiri sama-sama dapet di Corning Gorilla Glass 5 ya ya kalau misalkan dilihat dari segi desain layarnya juga disini punch hole-nya sendiri dikelihatan beda ya buat Realme GT Neo 3T ini dia lebih gede dibandingkan Poco F4 5G ini yang dimana punch hole layarnya sendiri lebih kecil kalau dilihat dari bezel-nya sendiri Poco F4 ini lebih tipis dibandingkan Realme GT Neo 3T jadi kalau misalkan saya harus kasih nilai ini ya Poco F4 lagi-lagi dia lebih unggul dibandingkan Realme GT Neo 3T ya walaupun bedanya sendiri cuma beda beberapa inch aja ini dari segi bezel-nya dan segi desain kameranya yang sama-sama udah punch hole dan kalau misalkan dari layarnya sendiri udah pakai AMOLED dan 120Hz ini udah sama-sama oke tapi kalau misalkan harus milih lagi nih ya Poco F4 masih lebih unggul dibandingkan Realme GT Neo 3T ini menurut saya pisar jadi satu poin buat Poco F4 ya sekarang kita masuk di bagian chipsetnya yang dimana buat HP kedua HP ini ya ya bisa dibilang kedua HP ini chipsetnya sama sama-sama dapet di Snapdragon 870 5G yang dimana buat main gaming juga ini udah oke banget buat main game Mobile Legends sendiri udah dapet di High Ultra untuk main game PUBG sendiri HDR Extreme ini udah bisa banget buat kedua HP ini ya jadi kalau misalkan harus dinilai karena chipsetnya sama dan juga buat main game sendiri sama-sama enak ya mungkin-mungkin dapet satu poin dari saya ya sekarang kita masuk di bagian kameranya yang bisa dibilang ya buat kedua kameranya sendiri desainnya beda tapi buat kapasitas megapikselnya sendiri bisa dibilang sama juga buat kedua HP ini sama-sama dapet di 64MP dan juga 8MP buat ultrawide dan 2MP buat makronya tapi disini buat Poco F4 ini dia udah ada yang namanya sistem OIS jadi buat kamera sendiri Poco F4 ini keliatan lebih oke ya karena dari sistemnya sendiri udah ada OIS dan sebentar buat Realme GT Neo 3T ini dia pake sistemnya AIS yang bedanya sendiri sistemnya ya kalau misalkan AIS ini dia lebih ke AI sementara buat Poco F4 ini lebih ke hardwarenya ya buat bagian kameranya ya sama dua-duanya sendiri sama-sama oke ya kalau menurut saya pribadi buat hasil videonya sendiri buat kamera belakangnya buat kedua HP ini sama-sama dapet di 4K tapi buat Realme GT Neo 3T ini dia di 30fps sementara buat Poco F4 ini dia dapet di 60fps sekarang kita beralih di kamera depannya yang dimana buat kamera depannya sendiri nih buat kedua HP ini bisa dibilang beda dari besaran pikselnya ya buat Realme GT Neo 3T ini dia dapet di 16MP sementara buat Poco F4 ini dia dapet di 20MP dan buat kamera depannya sendiri sama-sama dapet di 1080p 30fps aja buat hasilnya sendiri coba deh kalian lihat kalian lebih suka yang mana nah kalau misalkan kalian lihat udah liat hasilnya kalau saya pribadi sih saya agak bingung ya harus pilih yang mana karena buat kedua HP ini buat hasil fotonya tergantung selera kalian ya kalau HP Realme ini dia warnanya lebih berani lebih kontrasnya juga lebih berasa memiliki dengan Poco F4 ini yang kesannya lebih real ya real jadi kalian tergantung dari selera masing-masing ya mungkin kalian ada yang suka Dell Realme GT Neo 3T ini atau mungkin Poco F4 ini ya dan ini adalah hasil dari kamera dari Poco F4 yang lagi saya lihat ini kamera depannya ya dan juga ada Realme GT Neo 3T yang lagi saya lihat ini buat hasilnya ya kelihatannya Poco F4 disini lebih stabil lah dibandingkan Realme GT Neo 3T cuma gak tau nanti kalau misalkan di editing bakal gimana cuma buat hasil video dari kamera depannya sendiri ini 1080p 30fps aja gimana menurut kalian? buat kalian lebih suka yang mana? Poco F4 atau Realme GT Neo 3T? nah dan inilah hasil dari kamera videonya yang gimana buat Realme GT Neo 3 yang bagian kanan ini dia dapet 4K 30fps sementara buat Poco F4 ini dia dapet 4K dan juga 60fps settingan ini udah paling settingan tertinggi ya buat hasilnya gimana menurut kalian? menurut saya sih ini paling oke ya dari kameranya enak banget nih mari kita coba bawa lari wow kalau disini yang dari saya lihat Poco F4 lebih enak ya lebih stabil coba di komen di bawah menurut kalian gimana? kalian tinggal pilih aja tapi kalau misalkan saya harus milih saya sendiri juga bingung harus milih yang mana jadi buat kedua hape ini dari kameranya saya pilih dua-duanya jadi ya masing-masing satu poin buat Realme GT Neo 3T dan juga Poco F4 ini gimana menurut kalian buat hasil kamera dan videonya? kalian lebih suka yang mana? komen di bawah tim Realme GT Neo 3T atau Poco F4? hmm menarik nah sekarang kita masuk di bagian baterainya nih ini memang bisa dibilang buat kedua hape ini baterainya beda banget ya buat Realme GT Neo 3T ini dia dapet di 5000 mAh dan fast chargingnya sendiri dapet di 80 Watt dan sementara buat Poco F4 ini dia dapet di 4500 mAh yang dimana lebih kecil dari Realme GT Neo 3T dan kapasitas charge-nya sendiri dapet di 67 Watt yang lagi-lagi lebih kecil dari Realme GT Neo 3T dan kalau usahkan dari hasil baterainya sendiri ya kalian udah bisa lihat ya baterainya sendiri lebih gede Realme GT Neo 3T dibandingkan Poco F4 dan kapasitas charge-nya juga jelas-jelas Realme GT Neo 3T ini lebih unggul dibandingkan Poco F4 ini jadi kalau misalkan harus kasih nilai akhirnya Realme GT Neo 3T ini dapet 1 poin dari saya apa ya dari kamera juga ini dapet 1 poin ya ya jadi buat dari baterainya sendiri jelas-jelas Realme GT Neo 3T ini lebih unggul ya gimana menurut kalian buat hasil akhir dari Realme GT Neo 3T versus Poco F4 ini nah kesimpulannya buat kedua hape ini kalau misalkan dari skornya saya sendiri juga hampir lupa ngitung ya tapi mungkin bakal dikoreksi juga sama editor kita nanti ya yang jelas buat skor akhirnya sendiri buat Realme GT Neo 3T ini dia dapet di 3 poin sementara buat Poco F4 ini dia dapet di 5 poin yang dimana dari segi unggul lebih unggul Poco F4 ya tapi balik lagi buat dari selera balik lagi ke kalian nah kalian lebih selera yang mana Poco F4 atau Realme GT Neo 3T tergantung dari budget dan juga ya tergantung dari kalian masing-masing karena kalian konsumennya nah mungkin segitu aja komparasi kali ini kalau misalkan kalian ada komparasi selanjutnya coba aja komen di bawah mending kalian pilih mana-mananya langsung aja komen di bawah ya so mungkin segitu aja dari saya terima kasih dan dadah dadah